Hey balik lagi ke Rias TV, jangan lupa buat like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate dari Rias TV Ada titik terang di episode kali ini siapa sebenarnya anak kandung Kalina yang saat ini masih di cari-cari Seperti yang kita ketahui, kalau Mika mau kembali berhubungan dengan ibunya asal Hera mendapatkan maaf dari Arti, papanya Mika Jadi waktu Hera ini memohon-mohon kepada Arti agar tidak membuat si Mika menjauhinya Arti justru nyeletuk, kenapa kamu kege banget pengen Mika itu dekat sama kamu sedangkan kamu tindukan ibu kandungnya Nah Hera ini merasa kalau ia berkat Mika lah, ia masih hidup sampai saat ini Karena waktu itu Hera memang berniat untuk bunuh diri Tapi tangisan Mika lah yang membuatnya sadar dan berkeinginan untuk hidup serta membesarkan Mika Seperti Mika yang memberikannya kehidupan, begitu pula Hera sangat ingin memberikan sebuah kehidupan yang layak untuk Mika Tapi sayangnya Mika sudah berkeputusan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Arti apapun yang terjadi Walaupun kondisi mereka memang sangat sulit Ditambah lagi ada getaran di dalam hati Mika ketika ia bertemu dengan Bukalina Waktu itu si Elvano diam-diam memberhentikan mobilnya Pak Aryo yang kegep lagi jalan sama Bukalina Walaupun Mika ini berusaha membujuk si Elvano nih kalau Bukalina ini baik banget orangnya Tapi si Elvano tetap yakin kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh papanya ini sama dengan wanita yang disebelahnya itu Karena pada dasarnya feelingnya si Elvano ini tepat banget kalau si Aryo ini ingin menjadikan Kalina sebagai istrinya dan membuang Melanie jauh-jauh dari kehidupannya Salahnya Alvaro ini sebenarnya tidak sesederhana itu Karena mamanya yaitu Bu Melanie sudah mulai mencurigai anaknya yang ia yakini sebagai Alvaro sangat mirip dengan Elvano akhir-akhir ini Alvaro tidak mau naik mobil lagi tapi lebih suka naik motor Alvaro tidak suka pakai kemeja tapi suka pakai kaos Jadi ibunya ini kesel banget dan bilang kalau ia gak suka karena Alvaro sekarang sudah seperti Elvano Ini membuat Elvano sangat sedih Mika pun yang melihatnya turut iba Ia sangat kasihan karena Elvano harus selalu berpura-pura menjadi orang lain dan tidak bisa menjadi dirinya sendiri Hanya untuk menyenangkan hati mamanya tersebut Mika jadi semakin merasa bersalah Jadi apapun yang dilakukan oleh Tante Melanie kepadanya Ia tidak akan bisa membantah karena rasa bersalahnya yang terlalu besar Hal inilah yang membuat Mika selalu terikat dengan Elvano Perasaan bersalahnya dan ketidakmampuannya untuk jujur kepada Elvano bahwa ia adalah orang yang pernah menabraknya 2 tahun yang lalu Sementara Elvano dan juga Mika terlihat semakin dekat Disinilah si Andrea memanfaatkan momen ini untuk menghancurkan Isyana Jadi memang dia tidak ingin Isyana bisa kembali lagi dengan Elvano Ia ingin Isyana merasakan apa yang ia rasakan dulu ketika melihat Isyana sama Elvano jadi ya Jadi bisa dibilang kalau Andrea ini adalah sahabat pemuka 2 serigala berburu domba Ia di luar benar kiprah sebagai sahabat yang sangat baik Padahal di dalamnya ia benar-benar ingin merebut Elvano dari Isyana Terima kasih telah menonton!